Kalau setiap teman-teman, kalau kalian semua benar-benar setuju dengan apa yang saya katakan atau firman Tuhan yang hari ini kalian dengar, kalian bisa langsung bilang yes atau amin. Karena saya percaya setiap perkataan kalian, deklarasi kalian itu akan membuat kalian semakin, imannya semakin dipertambah sama Tuhan. Imannya semakin menguatkan kehidupan kalian. Amin. Dan hari ini, minggu kemarin kita belajar tentang Philadelphia. Philadelphia itu dikenal sebagai jemaat Tuhan yang dipuji sama Tuhan karena kekuatan dan kebaikan hati mereka. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang Smyrna yang dikenal sebagai jemaat Tuhan yang kuat dalam penderitaan yang hebat. Apa itu penderitaan? Ada yang tahu penderitaan itu apa? Penderitaan itu biasanya selalu dikaitkan dengan kata masalah. Betul gak? Penderitaan itu biasa selalu dikaitkan dengan kata masalah. Kalau ada masalah, kalau banyak masalah yang melebihi kemampuan kita atau melebihi kekuatan kita, itu rasanya bisa membuat kita itu menderita. Bisa mendatangkan penderitaan dalam kehidupan kita. Membuat kita jadi orang yang gak bahagia, membuat kita jadi orang yang hidupnya seperti tertekan. Karena ada beban yang berat, karena ada masalah yang rasanya begitu berat. Akhirnya membuat kehidupan kita menjadi menderita. Makanya ada penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita lihat di Google Translate, penderitaan atau suffering artinya adalah pain atau rasa sakit, misery, yaitu artinya kesengsaraan, hardship, kesulitan, dan juga affliction. Kemalangan atau yang biasa sering kita dengar, kesialan. Sial banget. Kesialan yang paling sering kita dengar. Seringkali orang-orang suka bertanya, termasuk saya, saya pun juga pernah bertanya hal ini. Kenapa sih hidup itu tuh harus alamin kesusahan? Kenapa sih harus ada kesulitan di dalam kehidupan kita? Kenapa sih hidup kok rasanya tuh kayak gini banget? Kenapa hidup itu harus menderita banget? Kenapa hidup tuh harus punya masalah? Masalah yang satu belum kelar, masalah yang satu udah datang lagi. Kadang masalah satu baru kelar, tiba-tiba udah datang lagi masalah yang baru. Kenapa hidup itu tuh gak pernah ada masa tenang atau kedamaian di dalam kehidupan? Kenapa rasanya gak pernah kebahagiaan atau suka cita, kedamaian itu tuh gak pernah selamanya kita dapatkan? Kenapa harus selalu diselengin sama masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita? Kenapa kalau misalnya kita lagi di kantor, lagi di kerjaan, rasanya udah berusaha kasih yang terbaik, kasih yang the best, tapi ternyata ada aja masalah, ada aja hal yang kurang, ada aja yang salah, ada aja yang gak sesuai dengan harapan kita. Kalau misalnya kita pulang ke rumah, capek lihat keluarga berantem mulu, papa mama berantem mulu, ribut mulu, masalahnya itu-itu doang, bertahun-tahun itu-itu doang yang diributin. Capek lihat keluarga kayak begini. Terus habis itu hidup itu kok susah banget? Kadang kalau lihat orang lain, kok bisa hidup kayaknya enak banget ya, keluarin uang tuh kayaknya seenaknya, pakai buat beli ini, pakai buat beli itu, beli boba, beli makanan, beli krips atau apapun kok kayaknya enak banget, sedangkan kita tuh kayaknya harus irit banget, harus mikirin hari ini uang harus dipakai buat apa. Boro-boro buat kesenangan pribadi, untuk makan aja tuh bener-bener harus ditakarin banget, kalau bisa nih jeban sehari, makan apa nih jeban sehari? Rasanya selalu ada yang menekan kita, ada sesuatu yang rasanya gak pernah buat kita tuh kayak bisa merasakan kebahagiaan atau kedamaian yang bener-bener selamanya, selamanya, setiap hari kita rasain. Tapi selalu ada masalah-masalah yang datang menyelengi kebahagiaan yang kita punya, hari-hari yang kita punya. Saya teringat waktu nonton satu berita, beberapa bulan yang lalu mungkin saya nonton satu berita, ada kisah di mana ada satu anak perempuan yang berusia tiga tahun, anak perempuan berusia tiga tahun yang tinggal di sebuah desa kecil, di pelosok yang tinggal bersama dengan ayahnya, dan mereka itu gak tinggal bersama ibunya karena ibunya pergi meninggalkan mereka. Dan yang terjadi adalah si anak itu tinggal dengan ayahnya yang mengalami kelumpuhan. Anak ini baru usia tiga tahun, ayahnya itu lumpuh, gak punya mama, gak punya saudara yang lain. Tinggal di satu rumah gubuk kecil yang gak bagus, yang reot, dan tinggal hanya berdua dengan ayah yang lumpuh. Gak bisa makan sendiri, gak bisa mandi sendiri. Ya kita tahu pada akhirnya kalau misalnya kejadiannya seperti itu, berarti siapa yang merawat siapa. Betul gak? Kalau anak kecil usia tiga tahun tinggal dengan ayahnya yang lumpuh, berarti bukan ayahnya yang merawat si anak, tapi si anak yang harus mau gak mau merawat ayahnya. Anak kecil usia tiga tahun, keponakan saya Gavriel, masih kecil, kalau ketemu saya, anti, anti, ebe, gitu. Kalau ketemu, hayo, hayo. Kalau saya pura-pura gak liat dia, dia pasti kayak, hayo, hayo, ini Gap, ada Gap di sini, ada Gavriel di sini. Anak kecil usia tiga tahun, kalau datang sama kita, maunya ngajak kita main. Anak kecil usia tiga tahun, kalau misalnya datang sama kita, pikirannya gak ada pikiran mau ngomongin masalah atau rawat siapapun. Orang dia yang dirawat, dia yang diurus. Tapi anak kecil ini harus hadapin satu masalah, satu kondisi di mana dia yang harus merawat ayahnya. Saya gak tahu bagaimana dia harus mendapatkan uang untuk bisa beli makanan, untuk bisa masak makanan. Tapi di beritanya itu dituliskan bahwa ya dia cari ke hutan-hutan, butung-butungan yang bisa dimakan. Terus dia masak sendiri lauk paungnya, dia suapin papahnya. Itu yang terjadi, real, itu kenyataan yang real, yang ada. Tapi kalau misalnya saya review, permasalahan keluarga, permasalahan keluarga seperti broken home, itu gak hanya dialami oleh satu orang atau hanya segelintir orang saja. Tapi permasalahan broken home, permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, itu dialami oleh banyak anak-anak muda. Tetapi permasalahannya saja yang berbeda-beda. Ada anak-anak muda yang harus menghadapi di usia yang muda, harus menghadapi orang tuanya itu divorce, bercerai. Harus menghadapi papahnya itu pergi ninggalin mereka dengan wanita lain. Harus menghadapi ada papa mama, sudah berpisah tapi gak ada yang mau ngurus dia. Dia harus tinggal sebatang karak di kota ini, terus harus merawat adik-adiknya. Nangis kalau cerita, gak tahu bagaimana harus biaya kehidupan, bagaimana harus bisa manasasa depan, boro-boro pikirin enaknya, beli ini, beli itu. Harus pikirin bagaimana biaya kehidupan hari ini dan besok, bulan depan. Terus ada lagi yang orang tuanya harus meninggal, tinggal sendirian, harus menghadapi problem sendirian. Itu realita yang terjadi yang banyak anak-anak muda rasakan. Tapi yang saya bayangkan, kalau anak-anak muda, usia remaja, usia yud, mengalami perasaan broken home terhadap keluarganya, kalau saya tanya kepada mereka apa yang kalian rasakan, itu pasti sakit hati. Perasaan sakit itu dalam banget. Mudah-mudahan itu gak bisa diungkapin. Kadang kalau ditanya cuma bisa air mata doang yang keluar, sakit banget kalau harus mengalami broken home. Tapi kalau anak yud aja bisa merasakan hal itu, bagaimana dengan anak usia tiga tahun ini? Kalau dia bisa komplain, atau boleh komplain, dia mungkin teriak, nangis, bilang kalau seharusnya ini gak boleh begini, harusnya aku yang dirawat. Bukan aku yang merawat. Harusnya ini gak kayak begini. Tapi pertanyaannya, apa pendapat Tuhan tentang kondisi anak ini? Apa pendapat Tuhan tentang kondisi yang kita alami? Apakah Tuhan sebenarnya gak tahu kalau kita hadapin masalah? Apakah Tuhan sebenarnya gak tahu kalau kita tuh punya masalah? Apa Tuhan tuh gak tahu kalau misalnya kita tuh ngalamin sesuatu yang berat banget, sampai kita sendiri tuh kadang gak mampu? Apakah Tuhan gak sayang dengan anak ini, atau Tuhan gak sayang sama kita, yang harus rasain masalah yang besar? Dan hari ini kita belajar tentang Smyrna. Kisah Smyrna adalah kisah yang menceritakan orang-orang Kristen yang tinggal di Smyrna. Orang-orang Kristen yang tinggal di Smyrna, ini hanya sedikit dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Smyrna itu seperti Indonesia yang juga ada pemeluk agama-agama yang lain, bukan hanya Kristen aja. Dan di Smyrna, orang Kristen itu hanya sedikit. Gerejanya pun juga gak besar, gerejanya gereja kecil aja, gereja kecil. Dibandingkan dengan agama-agama yang lain, mereka lebih banyak anggota-anggotanya. Tapi orang Kristen di Smyrna hanya kecil. Lalu apa yang terjadi? Pada satu ketika, ada masa di mana, pemerintahan-pemerintahan yang ada di Smyrna, memaksa kepada setiap orang-orangnya, warga-warganya, untuk menyembah dewa, dan mengakui bahwa dewa itu adalah Tuhan Allah mereka. Mereka jadi itu punya banyak agama, tapi mereka dipaksa untuk menyembah hanya kepada satu dewa, dan dewa itu harus dikasih persembahan selama setahun sekali. Mereka boleh memeluk agama mereka kembali, tapi selama setahun sekali, pokoknya mereka harus memberikan persembahan kepada dewa itu. Dan harus mengatakan bahwa, ya dewa itu adalah Tuhan, mengakui bahwa dewa itu adalah Tuhan. Dan yang terjadi adalah, semua orang yang ada di Smyrna, mereka mau menaati peraturan itu, mengikuti aturan itu, dan mereka mengakui bahwa dewa itu adalah Tuhan mereka. Tetapi yang terjadi adalah, orang-orang Kristen yang ada di Smyrna, mereka gak mau mengakui itu. Mereka gak mau mengakui kalau dewa itu adalah Tuhan, mereka cuma punya Tuhan Allah satu doang, Tuhan Yesus. Mereka gak mau menyembah Allah yang lain, mereka pokoknya mati-matian gak mau. Dan ternyata ketika pemerintah-pemerintahannya tahu, kalau orang Kristen itu menolak, pemerintahannya itu langsung, bersepakat untuk mengucilkan orang-orang Kristen. Bersepakat untuk mengucilkan mereka. Dan bukan hanya dikucilkan, tapi mereka juga dihina-hina. Setiap ketemu sama orang, pasti dihina, dikucilin, dicaci maki, dikata-katain. Terus gak hanya sampai situ, ternyata mereka juga bersepakat. Gak boleh ada orang Kristen yang dapat pekerjaan. Pokoknya gak boleh ada satu usaha pun, yang di dalamnya pekerjanya ada orang Kristen. Gak boleh. Pokoknya harus segera dipecat. Jadi mereka hidupnya sangat miskin sekali. Karena gak punya pekerjaan. Maka mereka tinggal di satu kota yang sangat kaya, sangat maju, tapi mereka hidup sangat miskin. Karena semua ases pekerjaan itu, semua ditutup oleh pemerintahan di sana, oleh orang-orang di sana. Semuanya pada berbuat jahat kepada mereka. Dan penderitaan gak berakhir sampai di situ doang. Ada satu pertandingan, di mana orang Kristen harus diadu dengan orang Kristen. Saking kejamnya sama orang Kristen, mereka itu diadu. Orang Kristen lawan orang Kristen. Kalau di pertandingan itu gak ada yang mati, maka pertandingan itu gak boleh kelar. Pokoknya harus ada sampai yang mati. Jadi mereka harus dipaksa, harus saling membunuh. Dan gak hanya itu, mereka juga disiksa. Pokoknya disiksa terus. Mau gak ngaku? Kalau gak mau ngaku, disiksa terus. Sampai dibunuh. Dan gak hanya itu, mereka juga jadi santapan makanan untuk hewan buasnya mereka. Untuk hewan buasnya pemerintah-pemerintah yang ada di sana. Jadi mereka benar-benar hidup dalam ketakutan. Setiap hari itu tuh kadang mereka gak tahu. Wah hari ini bisa hidup atau enggak. Besok masih bisa hidup atau enggak nih. Gak tahu. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Tapi ternyata Tuhan gak tinggal diam. Ternyata di saat itu Tuhan gak tinggal diam. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan pesan kepada orang Kristen yang ada di Smyrna. lewat Yohanes. Yang isinya kita buka di Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Dikatakan bahwa yang awal dan yang akhir. Ini adalah firman dari yang awal dan yang akhir. Di sini Tuhan sedang menyatakan bahwa dirinya itu adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan gak bilang langsung inilah firman dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan gak bilang kayak gitu. Tapi Tuhan memberikan perumpamaan bahwa dia adalah Tuhan. Allah yang ada di awal dan Tuhan adalah Allah yang ada di akhir. Ia menyatakan bahwa ketika bumi belum dijadikan, ketika kita belum ada, bangunan-bangunan belum ada, pohon-pohonan belum ada, udara siang dan malam belum ada. Dia itu sudah ada. Ketika kita belum lahir, ketika kita masih belum ada di kandungan bahkan, orang tua kita mungkin juga belum ada di kandungan. Tapi Tuhan menyatakan di sini bahwa dia itu sudah ada. Dia itu ada di awal, di awal kehidupan setiap orang, siapapun. Dan dikatakan bahwa dia yang di akhir. Dia ada di akhir ketika hidup seseorang harus mengalami masa meninggal, dia ada di sana. Kita tahu negara-negara yang ada di luar sana mereka sedang berperang satu sama lain, betul? Mereka sedang berperang, serem banget. Setiap minggunya ada ratusan orang yang meninggal, hidupnya gak aman. Mungkin mereka berpikir kayak ini adalah akhir dari kehidupan saya. Mungkin ini adalah akhir dari kehidupan dunia ini. Ini adalah masa terakhir dari kehidupan dunia ini. Tapi Tuhan katakan bahwa di masa akhir pun dia masih ada. Dia masih ada. Dia yang awal dan dia yang akhir. Sebelum ada siapapun dia ada, ketika siapapun sudah tidak ada lagi pun dia masih ada. Dan kata selanjutnya, yang telah mati dan hidup kembali. Kata mati di sini bukan kata yang lagi marak kita dengar, ada artis yang lagi tidur terus meninggal, atau mungkin ada papanya teman saya juga lagi bawa mobil tiba-tiba keserangan jantung terus dalam hitungan detik langsung meninggal. Kalau kata mati seperti itu rasanya memang sih yang mati namanya yang mati tetap menakutkan. Tetapi kalau matinya seperti itu masih terbilang lebih enak, masih terbilang lebih gampang, lebih mudah dibandingkan dengan mati yang Tuhan maksudkan di sini. Kata mati yang Tuhan maksudkan itu adalah dia harus mati karena penderitaan-penderitaan yang sangat berat yang harus dia hadapi. Kematian yang dia dapatkan itu karena penderitaan yang dia alami. Dia itu harus menderita pelan-pelan, menderita pelan-pelan disiksa, dicacimaki oleh orang-orang yang telah dia tolong, orang-orang yang dia kasih mujizat. Tapi orang-orang itu malah membalik mencacimaki dia, mengatakan dia bohong, disiksa, dihina, dicambuk, sampai wajahnya aja katanya udah gak berbentuk karena saking, siksaannya sangat berat. Tapi itulah yang mendatangkan kematian dalam kehidupan dia. Dia harus mati di atas kayu salib pelan-pelan, sampai hembusan terakhir, dia harus merasakan sakit. Kita kalau tergores sedikit aja, sakit, perih, tapi dia mengalami seluruh tubuhnya, semua penuh dengan luka. Dia harus menunggu pelan-pelan, sampai Tuhan memanggil dia. Itulah kematian yang Tuhan alami. Ia mati karena menderita, tapi dia katakan bahwa ia hidup kembali. Dia katakan bahwa dia hidup kembali. Dia bangkit lagi, dia hidup kembali. Lalu di Wahyu 2, ayat 9, dikatakan, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Dikatakan bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ternyata tadi cerita yang kita dengar tentang Smyrna, Ternyata bukan hanya kita yang tahu, tetapi ketika Smyrna sedang mengalaminya, Tuhan pun juga tahu. Tuhan juga tahu kalau semua itu dialami oleh Smyrna. Tuhan juga tahu. Dan Wahyu 2, ayat 10. Tuhan bilang, Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dikatakan bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Dan Tuhan katakan bahwa sesungguhnya nanti akan ada beberapa dari antara kamu yang akan ditangkap, dan akan disiksa, akan mengalami masa peneritaan, tapi hanya selama 10 hari. Teman-teman, ternyata kata 10 hari itu bukan berbicara soal angka saja, tapi itu adalah masa dimana ternyata setiap masalah itu ada waktunya. Ada waktunya setiap masalah itu akan berakhir, dan Tuhan tahu persis kapan setiap masalah yang harus kita alami itu akan berakhir. Yang firman Tuhan mau sampaikan di sini adalah, yang pertama, pertama Tuhan sangat ingin kita benar-benar kenal sama dia. Tuhan bilang bahwa ini adalah firman dari yang awal dan yang akhir. Ini adalah aku yang aku ada di awal dan aku ada di akhir. Tuhan itu pengen banget setiap anak-anaknya benar-benar kenal dia itu siapa. Tuhan itu gak mau kita itu hanya sebagai jadi anak-anak yang hanya sekedar percaya, yes I believe you Lord, tapi Tuhan benar-benar mau setiap kata percaya kita itu benar-benar kita tuh tahu dia itu siapa. Dia itu Allah yang seperti apa, dia itu Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Siapa orang di dunia ini yang mengaku bahwa dia itu paling hebat, dia paling berkuasa, tapi apakah ada yang pernah berdiri ketika dunia belum dijadikan, dan ketika nanti akhir jaman, dia masih ada. Apakah ada dunia orang-orang yang bisa punya hidup kekekalan, seperti yang Tuhan punya. gak ada satupun, hanya Tuhan Allah kita. Dia menguasai segalanya, dia berkuasa atas segalanya. Dia melebihi cara berpikir kita, dia melebihi apapun. Dan itu yang benar-benar harus kita tahu. Dan ada satu ayat yang katakan bahwa, di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Betapa pentingnya satu pengenalan akan Tuhan. Kalau kita benar-benar bisa mengenal dia secara utus, siapa dia yang sebenarnya. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan Allah kita, maka kita gak akan bilang, kenapa masalah ini harus ada di sini. Kenapa kita harus menghadapi satu kondisi ini. Kita gak akan salah paham, sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar kenal dia. Tapi kalau kita gak kenal dia, kita akan salah paham, kita akan pakai cara kita sendiri, dan dikatakan, kita mengatakan bahwa kita akan binasa. Pengenalan sama Tuhan itu akan penting. Eh sangat penting. Dan kalau kita benar-benar mau mengenal Tuhan, hal yang selalu kita dengar, yang harus kita lakukan adalah, selalu berhubungan dekat dengan dia. Selalu mencari Tuhan, selalu haus sama Tuhan, dan gak pernah bosen sama Tuhan. Gak pernah bosen, hati rasanya selalu mau dekat sama Tuhan. Percayalah bahwa engkau akan semakin mengenal dia, dan engkau akan semakin mengerti, bahwa dia sangat mengasihi kita semua. Amin. Dan yang kedua, Tuhan tahu permasalahan yang kita hadapi. Ketika Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, itu Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Kadang ketika kita lagi hadapi masalah yang berat, sebagian orang gak bisa langsung cerita ke orang lain, ke pemimpin, atau ke teman, ke orang tua, kalau dia sedang mengalami masalah yang berat. Kalau dia sedang mengalami rasa sakit hati yang besar. Sebagian orang gak bisa langsung bilang kayak gitu. Rasanya dipendem dalam hati. Benar-benar dipendem, gak tahu harus gimana, rasanya sedih banget. Tapi tahu gak, untuk orang yang seperti itu aja, atau mungkin orang yang dibilang introvert, Tuhan itu tahu setiap permasalahannya. Tuhan itu tahu, kalau mereka itu lagi hadapi masalah yang benar-benar sangat berat. Bahkan Tuhan tahu persis isi hati kita, kesedihan kita, ketakutan kita. Tuhan tahu persis. Oleh sebab itu, karena dia tahu, karena dia tahu apa yang dia alami, karena dia tahu apa yang kita alami, makanya dia bilang, ia mati, dan ia bangkit lagi. Tuhan itu ngomong, Tuhan telah mati, dan Tuhan hidup kembali, itu bukan hanya sekedar omong kosong belaka, atau sekedar kayak, yaudah ngomong aja tanpa tujuan, cuma mau ngomong, aku pernah mati, dan aku hidup kembali. Tuhan itu bukan cuma sekedar omong kosong gitu doang, tapi dia ngomong, kenapa dia mati, kenapa dia harus menderita, karena memang dia mau menguatkan setiap kita. Dia mau kasih tahu ke kita, bahwa dia juga pernah mengalami penderitaan yang lebih besar dari yang kita alami. Dia mau kasih tahu ke kita kalau Tuhan itu tahu persis apa yang kalian alami. Dan Tuhan mengalami yang lebih parah, tapi Tuhan hidup kembali. Tuhan bangkit lagi, Tuhan bangkit lagi, Tuhan bangkit lagi. Dia tahu segalanya, dia tahu segalanya. Dan ayat yang ke sepuluh, dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. poin yang ketiga, yang Tuhan mau sampaikan adalah, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang bertahan. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang orang-orang muda yang kuat di dalam Tuhan. Bertahan. Seringkali masalah datang, penderitaan datang, kondisi yang gak enak datang, itu buat kita gak berdaya. Buat manusia itu seringkali merasa ketakutan, depresi, stres, gak tahu rasanya seperti gak ada harapan, gak ada jalan keluar. Rasanya kayaknya udah berusaha cari jalan keluar sendiri, tapi gak pernah dapet. Pakai cara sendiri, malah keadaannya kadang lebih parah. Gak tahu harus gimana. Hadapin hari-hari, gak tahu besok itu masalah itu masih ada atau enggak. Atau masalah itu selesai atau enggak. Rasanya gak ada harapan di dalam kehidupan. Gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan bilang di ayat ke sepuluh, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau alami. Permasalahan yang hari ini engkau harus alami. Jangan takut. Karena di kalimat selanjutnya Tuhan bilang, bahwa kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Setiap masalah selalu ada masanya. Tuhan melihat setiap masalah berbeda dengan cara kita melihat masalah. Kita melihat masalah seperti jalan buntu, jalan akhir dalam kehidupan kita. Akhir kehidupan kita, akhir penderitaan kita, ini masalah kita. Tapi Tuhan melihat masalah kita, adalah dengan sesuatu yang berbeda. Tuhan itu mempunyai batas dari setiap masalah. Tuhan itu mempunyai batas dari permasalahan-masalahan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Setiap masalah itu punya batasnya. Setiap masalah itu, kadang ada kalanya dia harus bersama dengan kita. Ada kalanya kita harus tinggal bersama dengan masalah-masalah kita. Ada kalanya setiap hari kita harus menjalani masalah-masalah kita. Tetapi, pasti ada kalanya. Masalah itu juga akan berakhir. Makanya Tuhan bilang, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Karena setiap masalah, ada masanya. Saya teringat kisah Yusuf. Saya suka sekali dengan kisah Yusuf, karena saya merasa sebenarnya orang ini benar-benar mengalami penderitaan yang sangat hebat. Mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. dia itu sebenarnya hanya seorang yang polos. Seseorang itu yang polos gitu. Seseorang yang benar-benar sayang banget sama keluarganya, kakak-kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya. Dia sayang banget sama ayahnya, dia sayang sama semua keluarganya. Tapi karena keiri hatian saudara-saudaranya, Yusuf itu harus dibuang. Yusuf itu dibuang, lalu Yusuf itu yang merasa sakit hati, karena dia dibuang oleh keluarganya sendiri. Apa yang terjadi ketika dia di Mesir, ketika dia di Mesir, ketika dia mendapatkan satu pekerjaan di Mesir, dan dia sibuk, dia berkata bahwa dia bersyukur akan sesuatu yang dia dapat, pekerjaan yang dia dapat. Karena ketika dia sibuk, ketika dia punya pekerjaan, dia jadi sedikit lupa sama masalah yang dia punya. Dia jadi sedikit lupa sama rasa sakit hati yang dia punya. Lalu ketika dia bekerja, ternyata dia harus di fitnah, terus harus masuk ke dalam penjara, lalu ketika masuk ke dalam penjara, dia bantuin temannya, tapi temannya ketika keluar dari penjara, temannya lupa sama si Yusuf. Yusuf harus tinggal lagi di penjara selama beberapa tahun, tapi pada satu ketika, Tuhan mengeluarkan dia dari penjara, akhirnya dia diberikan jabatan untuk menjadi orang kedua terpenting di Mesir. Dia menjadi orang penting di Mesir. Tapi apakah rasa sakit hatinya atau permasalahannya itu sudah hilang? Pada satu ketika, ketika seluruh negeri mengalami penderitaan kelapaan, penjaraan yang hebat, seluruh saudara-saudara itu datang ke Mesir untuk minta tolong, untuk minta bisa beli makanan. Mereka gak tahu, kalau ternyata orang yang mereka minta tolong, itu adalah adiknya sendiri, si Yusuf. Dan ketika Yusuf menyadari, bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan? Dia itu gak kuat tahan tangis air mata dia. Dia langsung pergi keluar dari ruangan itu, dia menangis di belakang. Menangis, sedih. Itu saudara-saudara gue yang udah buang gue. Bertahun-tahun gue tunggu mereka, bertahun-tahun gue tunggu mereka datang. Ini gue sakit hati-hati, gue sakit banget lihat mereka, akhirnya mereka ada di depan mata gue saat ini. Lalu dia berusaha datang lagi ke depan, bertemu dengan saudara-saudaranya. Kadang ada kalahnya dia gak kuat lagi, dia harus lagi masuk ke dalam. Nangis lagi, sesengguhkan dalam. Lalu dia keluar lagi, sampai ada waktunya, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf adik kalian, yang kalian buang itu. Dan saudara-saudaranya semuanya ketakutan. Takut, wah si Yusuf udah jadi orang penting, takut kalau misalnya mereka dibunuh, mereka disiksa, dipenjara atau apapun, si Yusuf mau bales denda, mereka takut. Tapi apa yang Yusuf katakan? Yusuf cuma bilang, gak apa-apa, it's okay. Semua penderitaan yang harus Yusuf alami sendiri, itu karena Tuhan punya rencana yang besar buat keluarga mereka. Yusuf gak marah dengan saudara-saudaranya, tapi yang Yusuf katakan gak apa-apa, Yusuf gak kecewa sama Tuhan, tapi Yusuf bilang, Tuhan punya rencana yang lebih besar, Tuhan punya rencana yang lebih besar, daripada yang kita pikirkan. Seringkali penderitaan kita pikir, ini membuat kita sangat terpuruk sekali, gak buat kita gak berdaya, ketakutan, tapi ternyata dibalik setiap penderitaan yang kita alami, belajar dari Yusuf, bahwa Tuhan punya rencangan yang besar, buat kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik, kadangkala manusia berpikir, bahwa manusia selalu mengharapkan sesuatu yang baik, di hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Selalu memikirkan, berusaha bisa selalu bahagia, di hari ini, besok, atau keapapun. Tapi Tuhan melihat, cara pandang Tuhan adalah, Tuhan melihat apa yang terbaik buat kita, di masa depan kita. Ketika kita melihat, ketika kita hanya mengharapkan, hari ini aku harus bahagia, maka ketika ada masalah datang, kita gak akan jadi orang yang kuat. Tapi kalau kita memakai cara berpikirnya Tuhan, kita akan tahu bahwa masalah yang ada saat ini, ini hanya batu loncatan, karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar di kehidupan saya, di masa depan nanti. Katakan amin. Tim profetik boleh maju. Setiap manusia, selalu mengharapkan sesuatu yang sangat baik. Tapi Tuhan memikirkan yang terbaik di masa depan kita. Tuhan melihat masalah, tidak seperti cara manusia melihat masalah. Tuhan melihat masalah adalah batu loncatan. Tuhan melihat masalah atau penderitaan adalah proses pembentukan kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan menjadi seorang pemenang. Tuhan mau kita bertahan meski kita menderita meski kadang kita gak sanggup. Tuhan mau kita bertahan meski gak ada jalan keluar atau rasanya udah gak ada siapa-siapa lagi yang bisa menolong kita. Setiap permasalahan atau penderitaan yang kita alami, ada kalanya kita benar-benar udah gak bisa berdaya lagi dan gak bisa lakukan apapun. Beberapa bulan ini saya bicara dengan banyak orang, saya mendengar cerita banyak orang dan mereka cuma bisa bilang hanya Tuhan yang bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong hidup mereka. Hanya bisa berdoa, hanya bisa berharap sama Tuhan. Banyak sekali teman-teman saya mengalami penderitaan yang benar-benar rasanya terpuruk banget. Bahkan harus dititik gak ada uang, gak ada pertolongan, sakit-penyakit, keluarga sakit. Itu cuma bisa bilang, cuma bisa Tuhan yang tolong. Yang Tuhan mau setiap kita lakukan adalah jangan kita hanya memikirkan masalah kita. Tapi ketika ada penderitaan datang dalam kehidupan kita dan itu gak bisa kita selesaikan sendiri. Benar-benar kita gak berdaya. Satu kondisi dimana gak ada jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Yang harus kita lakukan adalah menyerahkan seluruh hati kita sama Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Seperti Yusuf, dia menyerahkan seluruh kehidupannya sama Tuhan. Dia tetap bekerja dengan baik. Dia tetap berusaha bekerja keras dengan baik. Dia tetap bekerja. Dia benar-benar jadi orang kesayangan di Mesir. Sampai jabatannya sampai tinggi. Dia tetap berusaha jadi orang yang terbaik. Dia menyerahkan seluruh hidupnya sama Tuhan. Sampai akhirnya ternyata Tuhan jawab. Kenapa dia harus mengalami masalah itu. Setiap kita saat ini mungkin kita gak tahu masalah. Kita kenapa harus ada. Kenapa harus ada masalah dalam hidup kita. Kenapa kita harus mengalami situasi ini. Kita gak tahu yang di kedepannya nanti Tuhan tuh punya rencana apa. Tapi Tuhan cuma bilang bertahan. Di ayat yang 10 Tuhan katakan, Jangan takut terhadap penderitaan apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Engkau hanya akan mengalami masalah ini sementara. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengharuniakan engkau kepadamu. Makota kehidupan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Berdiri Ku angkat tangan bagimu Ku kasihan